Shalom saudara, selamat pagi saudara Hari yang penuh sukacita Oleh karena apa? Oleh karena Allah Mengandung gerakan kepada saudara Firman kehidupannya Yaitu dirinya sendiri Dan ini akan membuat Saudara berjalan mencapai destiny Dengan suatu kepastian yang kokoh Saya akan melanjutkan minggu yang akan datang Saya akan melanjutkan dari minggu yang lalu Pada saudara Tapi ingat saudara Hari ini kau akan mengalami kedahsyatan Lebih lagi daripada hari sebelumnya Kau akan bisa mengacau balaukan iblis Memporak-porandakan ini Sehingga dia tidak akan pernah menjamah hidup saudara lagi Mari saya ajak saudara kita berdoa Kepada Tuhan Kami berterima kasih padamu Tuhan Karena di dalam kau ada kepastian Di dalam kau ada kebenaran Sehingga kami bisa berjalan Bukan dalam keraguan Tapi dalam kebenaran Yang jelas dan nyata Kami bersyukur kepadamu Tuhan nugrah yang kau berikan kepada kami Tuhan Supaya kami bisa mengalami hadiratmu Dan melalui kehadiran daripada firman Itu menjadi nyata Menjadi manusia Menjadi daging dalam hidup kami Kami berterima kasih Karena kau memberikan rohmu yang kudus Yang bekerja dalam diri kami Bapak Hamba berdoa pada hari ini Supaya pekerjaanmu itu lebih lagi dialami Dengan lebih dasyat lagi Meski kami tahu bahwa kau tetap bekerja dengan dasyat Tapi beri kami pengalaman Sehingga kami mengetahui Bahwa ini adalah pekerjaan rohmu yang dasyat Berikanlah Tuhan Anugerahkan Dan kesamaan dengan itu Hamba berdoa Supaya firman ini Diimpartasikan Tertanam Sehingga menjadi hidup Manusia menjadi hidupnya mereka Terima kasih Bapak Bersyukur padamu Ini nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Saya akan tunjukkan kepada saudara Ini adalah porsi gabungan Antara Allah dan manusia Saya sudah beritahukan kepada saudara Tahap pertama Langkah pertama Saudara harus dilahirkan Saya katakan dilahirkan Oleh Allah atau dari Allah Yang kedua Allah punya rencana gendangnya Itu sebabnya dia habis-habisan bekerja Untuk rencana gendangnya Yang ketiga Dia Akan memberikan kemuliaan Yang diberikan kepada Kristus Kepada Yesus Sebagai yang sulung Berarti bukan Kemuliaan Kemuliaan yang lain Yang diberikan juga Kepada Saudara-saudaranya Itu saudara Yang keempat Tahap yang keempat Saudara udah tau Bahwa engkau akan menerima Kemuliaan yang itu Yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus Yang diberikan oleh Yesus Karena Yesus membuka jalan Dia menganugerahkan kemuliaan itu Kau akan menerima Kemuliaan itu Ketika kau sedang berjalan Menuju destiny Dan ketika kau masih hidup Di dunia ini Dan yang kelima kemarin Saudara saya sudah bicara Minggu lalu Saya sudah bicarakan kepada saudara Bagaimana semuanya itu bisa terjadi Apa porsi hidupmu Karena Allah bekerja Dahsyat Dia nyatakan Luar biasa Dan dia tidak bisa gagal Bagaimana porsimu Betapa dahsyatnya Apa yang Allah kerjakan Dia tidak mau kau bergumur Melalui kekuatanmu Tetapi dia bekerja dengan dahsyat Dalam hidup saudara Dia memberikan Nugerahkan roh Yang bekerja dalam hidup saudara Untuk mewujudkan Kemuliaan itu terpancar Keluar dari hidup saudara Yang keenam Saya mau pakai kata-kata Yang membuat batin saudara Bergelora Menyala-nyala Batin saudara menyala-nyala Yang keenam ingat ini Kau ditakdirkan Saya ulang Kau ditakdirkan Berada Di posisi Menang Saudara tahu Ingat Allah yang kita layani Adalah Allah yang mempunyai rencana Saudara sudah tahu Rencana kendaknya Di dalam efisius 1 ayat 5 Allah yang memiliki tujuan Allah yang memiliki rancangan Allah yang memiliki target yang jelas Sedangkan saudara adalah bagian Allah menempatkan saudara Allah mengundang saudara Adalah bagian Dari Rencana itu Rancangan itu Kalau begitu Saudara bisa sampai kepada Apa yang saya mau bagikan ini Engkau ditakdirkan berada di posisi Itulah Itulah Niat Rencana Allah Gendak Allah Maunya Allah Dia tidak merencanakan kekalahan apapun juga bagi saudara Dia tidak memiliki Strategi Bagaimana saudara Supaya jangan kalah Saya ulangi sekali lagi Ini betul-betul saya dapatkan kalimat ini dari roh kudus barusan Allah tidak punya rencana sedikit pun Tidak menghendaki sedikit pun juga Bahwa saudara Allah tidak merencanakan Bahwa saudara Tidak terkalahkan Allah tidak merencanakan Saudara tidak ditakdirkan oleh Allah Untuk tidak terkalahkan Tetapi Allah merencanakan saudara Ditakdirkan hidup saudara Ditentukan hidup saudara Supaya saudara berada di posisi menang Ini kalimat yang berbeda Jadi Allah Berencana membuat saudara menang Dan membawa Supaya saudara bisa membawa Kerajaannya Pemerintahannya Yang mulia itu Yang ada dalam diri Kepada lingkungan yang lain Orang bisa melihat kemuliaan kerajaan Kemuliaan pribadi sang raja Dari dalam hidup saudara Dari dalam hidup saudara Kau bisa membawanya Kepada bangsa-bangsa Saya memulai ini Dari seorang Mbak Tuhan Nanti kita akan baca Ayat-ayatnya Saudara lihat Rasul Paulus Dia pergi ke seluruh dunia Dan banyak Mengalami berbagai peneritan Kapal karam Di penjara Dilempari batu Dan banyak ditentang Tapi saudara bisa lihat Dia penulis Dia penulis Dari surat kepada beberapa gereja Dia tidak terkalahkan Memang betul Tapi saya mau beritahu Pada saudara aku Dia bukan hanya Tidak terkalahkan Dia bisa berada Di posisi menang Dia bisa memenangkan Bangsa-bangsa Dia bisa memenangkan Orang-orang tidak bersenang Dia bisa menangkan Orang-orang yang Tidak tahu Sama sekali firman Dia berada Di posisi menang Dalam segala Penderitaannya Memang dia tidak terkalahkan Tapi Allah Tidak merencanakan Supaya Paulus dan juga Saudara Berada terus Di posisi yang Tidak terkalahkan Sehingga itu Artinya Engkau Allah Membiarkan Supaya Iblis Membombardir Menyerang hidup Saudara Terus-menerus Walaupun Engkau berada Di posisi yang Tidak terkalahkan Tetapi Allah Berencana Supaya Saudara Dan saya Berada Dan Paulus juga Berada Di posisi Menang Karena itu Tempat Yang sudah Allah Siapkan Dua saudara Tempat itu Selama ini Kosong Menunggu hidup saudara Allah Bawa bekerja Dalam hidup saudara Supaya Menempatkan Saudara Di posisi itu Paulus tahu Mari kita lihat Sama-sama Dalam Kisah Rasul Pasal yang ke-9 Paulus sudah Tahu Semua yang Akan Dialaminya Itu Sehingga Dia mudah Beranjak Dari posisi Tidak terkalahkan Kepada Takdirnya Posisi menang Paulus tahu Semua yang Dialaminya Tetapi Dia akan Menang Dia tahu Kisah Rasul 9 Ayat Yang ke-15 Tapi firman Tuhan Kepadanya Kepada Ananias Karena Ananias Diminta Untuk Memfollow up Melakukan Tindakan Lanjut Melayani Paulus Pergilah Sebab Orang Ini Maksudnya Paulus Pergilah Sebab Orang Ini Paulus Adalah Alat Pilihan Bagiku Untuk Memberitakan Namaku Kepada Bangsa Bangsa Lain Serta Raja Raja Dan Orang Orang Israel Ayat Sepuluhnya Aku Sendiri Wah Ini Akan Menunjukkan Kepadanya Jadi Dia beritahu Lebih Dulu Betapa Banyak Penderitaan Yang harus Dia tanggung Oleh Karena Namaku Kata Kristus Amin Paulus Sudah Tahu Apa Yang dia Tahu Dia Akan Berada Di posisi Takdirnya Posisi Menang Dan Bukan Posisi Tidak Terkalahkan Mari Saudara Bisa Melihat Kita Mulai Di dalam Dua Korintus Pasal Sebelas Dikatakan Demikian Apakah Mereka Pelayan Kristus Aku Berkata Seperti Orang Gila Aku Lebih Lagi Aku Lebih Banyak Berjeri Lelah Lebih Sering Di Dalam Penjara Di Derah Di Luar Batas Kerap Kali Dalam Bahaya Maut Lima Kali Aku Disesah Orang Yahudi Setiap Kali Empat Puluh Kurang Satu Pukulan Tiga Kali Aku Dipendera Satu Kali Aku Dilempari Dengan Batu Tiga Kali Mengalami Karam Kapal Sehari Semalam Aku Terkatung Katung Di Tengah Laut Dalam Perjalananku Aku Sering Diancam Bahaya Banjir Dan Bahaya Penyamun Bahaya Dari pihak Orang-orang Yahudi Dan Dari pihak Orang-orang Bukan Yahudi Bahaya Di Kota Bahaya Di Padang Gurun Itu Perompak Bahaya Di Tengah Laut Dan Bahaya Dari pihak Saudara-saudara Palsu Aku Banyak Berjeri Lelah Dan Bekerja Berat Kerap Kali Aku Tidak Tidur Aku Lapar Dan Dahaga Kerap Kali Aku Berpuasa Kedinginan Dan Tanpa Pakaian Dan Dengan Tidak Menyebut Banyak Hal Lain Lagi Urusan Sekari Hari Yaitu Untuk Memelihara Semua Jemaat Jemaat Paulus Menceritakan Semua yang Dialaminya Sebagai Pelayan Kristus Adalah Untuk Tujuan Apa yang Ditunjukkan oleh Allah Membangun Jemaat Banyak Sekarang Orang Datang Ke Gereja Menjadi Menderita Susah Karena Aturan-aturan Yang Disampaikan Oleh Ambanya Perhatikan Dengan Baik Saya Tidak Ingin Saudara Menghakimi Perhatikan Dengan Baik Dimana Gereja Yang Tidak Pernah Mengupdate Mengupdate Aturan-aturannya Bahkan Membiarkan Kebenaran itu Makin Naik Makin Meningkat Makin Meningkat Makin Beda Lihat Jemaatnya Bahkan Lihat Hamba Tuhannya Mirip Seperti Orang Biasa Pada Akhir Hidupnya Mereka Menjadi Orang-orang Yang Tidak Berguna Sama Sekali Pada Rencana Agungnya Tuhan Sepanjang Masa Semasa Hidup Mereka Di Bumi Ini Orang-orang Datang Ke gereja Kadang-kadang Menderita Susah Karena Aturan Sampai Kanohai Ambanya Saya Membangun Jemaat Senantiasa Ketika Allah Mengupgrade Saya Mengupdate Saya Maka Jemaat Juga Harus Terupdate Dan Terupgrade Mengapa Karena itu Yang Tuhan Berikan Apa yang Kuterima Kuteruskan Kepadamu Kata Paul Ingat Saudara Semua Aturan-aturan Yang mengatur Hidup Saudara Itu adalah Kehidupan Ilahi Tuhan Kalau Saudara Ingin Sama Seperti Rasul Paul Sekarang Kita Mungkin Akhiri Dulu Contohnya Yesus Karena Terlalu Muluk Mungkin Di kepala Saudara Padahal Itu Sama Di anak Manusia Sama Seperti Paul Saudara Saudara Ingin Diubah Sama Seperti Paul Maka Saya Mau Beritahu Pada Saudara Saya Akan Tunjukkan Kepada Saudara Gimana Paul Tidak Mau Berada Di posisi Tidak Terkalahkan Mau Berada Di posisi Menang Sehingga Iblis Tidak Bisa Menyentuh Dia Iblis Berusaha Menyentuh Dia Melalui Penderitaan Kapal Karam Dipagut Tular Ditentang Dipencara Dan segala Manya Kekurangan Berapa Banyak Orang Jatuh Kedalam Dosa Karena Iblis Bisa Menyentuh Dia Kau Belum Sampai Di posisi Tak Terkalahkan Apalagi Di posisi Menang Ditakdirkan Menang Paul Tau Apa yang Terjadi Dalam Kehidupan Jemaah Itu pun Juga Saya Tau Apa yang Terjadi Dalam Kehidupan Iblis Mudah Menjamah Hidup Sudara Yang Memberikan Ketakutan Ketika Kau Kekurang Kau Muncul Khawatiran Berarti Barang Barang Milik Setan Itu Mudah Ada Pada Hidup Sudara Bukan Barang Barang Milik Allah Kau Khawatir Kau Takut Kau Cemas Saya Bersyukur Sekali Waktu Mendengarkan Kisah-kisah Matinya Hamba Hamba Tuhan Mereka Mati Tanpa Ketakutan Mereka Tidak Perlu Takut Mikirkan Generasi Berikutnya Anak-anak Cucu Mereka Tidak Pernah Walaupun Anak-anak Cucu Mereka Tidak Hidup Sama Seperti Dia Dulu Dia Tidak Pernah Tidak Menunjukkan Dia Tidak Memiliki Barang-barang Milik Setan Mari Saya Ajak Sudara Untuk Bisa Melihat Supaya Sudara Bisa Mengalami Sama Seperti Rasul Paul Salami Mari Kita Lihat Sama-sama Dua Korintus Pasal Yang Keempat Dua Korintus Pasal Yang Keempat Kita Tidak 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 Ditinggalkan Sendirian Kami Diempaskan Namun Dikatakan Kami Diempaskan Namun Tidak Binasa Luar biasa Sekali Sudara Ini luar biasa Sekali Dikatakan Disini Kami Dia Lalu Kemudian Dikatakan Kami Sampai Ad 10 Saja Senantiasa Membawa Kematian Yesus Bukan Kristus Yesus Yesus Mati Karena Penderitaan Yesus Mati Tapi Karena Dia Tidak Bisa Di Dalam Tubuh Kami Supaya Kehidupan Yesus Juga Menjadi Nyata Dalam Tubuh Kami Menjadi Nyata Dalam Tubuh Kami Mari Kita Lihat Dalam King James Version Supaya Sudara Bisa Mengerti But We Have This Treasure In Earthen Vessels That The Excellency Of The Power May Be Of God And Not Of Us Jadi Bukan Maka Kekuatan Kita We Are Trouble On Every Side Yet Not Distress We Are Perplex But Not In Despair Persecuted Katakan Persecuted But Not Forsaken Cast Down But Not Destroy Kemudian Dikatakan Always Bearing About In The Body The Dying Of The Lord Jesus That The Life Also Of Jesus Might Be Made Manifest In Our Body Termanifestasi Mari kita Terjemah Tetapi Kami Memiliki Harta Di Dalam Bejana Tanah Liat Agar Keagungan Kuasa Dapat Berasal Dari Allah Dan Bukan Dari Kami Kami Kesusahan Dalam Segala Hal Namun Tidak Tertekan Kita Bingung Kami Bingung Tetapi Tidak Putus Sana Dianaya Tetapi Tidak Ditinggalkan Dikatakan Dianaya Tapi Tidak Ditinggalkan Kemudian Dikatakan Lagi Apa Kemudian Dikatakan Lagi Disini Adalah Sebentar Dilemparkan Kebawah Kami Kesusahan Dalam Segala Hal Namun Tidak Tertekan Kita Bingung Luar Biasa King James Kami Bingung Dikatakan Kami Bingung Digunakan Kata Kami Disini Kami Bingung Siapa Membuat Bingung Kau Kan Lihat Siapa Yang Bikin Bingung Kami Bingung Tetapi Tidak Putus Asa Tanamkan Dalam Hatimu Apa Yang Ditulis King James Version Terjemahannya Kami Bingung We Are Dikatakan Perplex Perplex But Not In Despair Kami Bingung Tetapi Tidak Putus Asa Dianiaya Tetapi Tidak Ditinggalkan Dilemparkan Kebawah Tetapi Tidak Diancurkan Ayat Sepuluh Selalu Membawa Kematian Tuhan Yesus Di Dalam Tubuh Supaya Hidup Yesus Juga Menjadi Nyata Dalam Tubuh Ini Ini Adalah Kekuatan Kemenangan Ini Yang Sudah Ada Di Dalam Diri Paulus Tersembunyi Saya Katakan Dalam Tubuh Lahiriah Yang Rentan Terhadap Penderitaan Terhadap Kesusahan Terhadap Bahaya Maut Karena Itu Paling Nyata Kenapa Penderitaan Sudah Rasakan Tetapi Sudah Bisa Lihat Karena Paulus Mengalami Memiliki Kekuatan Kemenangan Ada Dalam Dirinya Yang Tersembunyi Dalam Tuhan Dia Tidak Bisa Dihentikan Mari Mari Jelaskan Dulu Iblis Membuat Dia Bingung Kenapa Ketika Dia Melakukan Panggilannya Iblis Berpikir Kalau Dia Melakukan Panggilan Dalam Susu Sani Tentu Dia Akan Sampai Pada Satu Titik Mungkin Ini Bukan Kendak Tuhan Tapi Saya Mau Beritahu Pada Sedara Oh Luar Biasa Sekali Ini Sedara Paulus Sudah Tahu Dari Kisah Rasul Sembilan Dia Diberitahu Allah Telah Menjukan Akan Banyak Penderitaan Yang Dialami Tapi Dia Akan Ditakdirkan Bukan Tak Terkalahkan Tapi Dia Akan Ditakdirkan Menang Saya Mau Beritahu Yang Paulus Alami Itu Jauh Sekali Dengan Saudara Dengan Hidupan Saudara Yang Mudah Menangis Patah Semangat Bahkan Banyak Hamba Tuhan Saya Katakan Tidak Sedikit Mengelabui Jemaatnya Menipu Jemaatnya Menindas Jemaatnya Masalah Uanglah Masalah Janjilah Bahkan Menipunya Dengan Dua berkat Bukan Memberkati Yang berdoa Itu berharap Berkat Dari Jemaatnya Jadi Paulus Alami Jauh Dari Apa Yang Sudara Alami Yang Mudah Menangis Mudah Patah Semangat Lihat Apa Yang Paulus Alami Dengan Berbagai Kesusahan Itu Sudah Melewati Batas Normal Batas Wajar Kalau Kau baca Tadi 2 Korintus 4 Ayat 7 Sampai 10 Itu Jelas Hampir Tidak Ditemukan Jalan Keluar Kalau Begitu Paulus Berada Di Posisi Mana Oh Saya Berharap Akan Terjadi Ledakan Dalam Roh Sudara Kuh Ini Doa Saya Akan Terjadilah Paulus Selalu Berhadapan Dengan Iblis Dari Posisi Ini Posisinya Saya Mau Beritahu Pada Sudara Kalau Sudara Ingin Menghampiri Iblis Dan Membuat Dia Tidak Lagi Menjamah Hidup Sudara Harus Berhadapan Di Posisi Iblis Yaitu Di Terutur India Saya Mau Sebutkan Posisinya Itu Posisinya Jadi Paulus Menghadapi Iblis Langsung Itu Dari Posisi Dalam Segala Hal Kami Ditindas Itu Posisinya Dia Sudara Bisa Lihat Dalam Tayangan Ayat 8 4 8 Dalam Segala Hal Kami Ditindas Itu Posisi Dia Menghadapi Iblis Itu Teritorialnya Iblis Tapi Iblis Tidak Bisa Menang Bukan Hanya Iblis Tidak Bisa Mengalahkan Dia Tapi Tidak Bisa Menang Karena Paulus Katakan Namun Kami Tidak Ter Jepit Tidak Tertekan Paulus Menyatakan Kemenangannya Dia Katakan Seperti Ini Ini Yang Roh Tuhan Berikan Pada Saya Ini Yang Dikatakan Paulus Kami Dian Namun Tidak Ditinggalkan Sendirian Kami Diempaskan Namun Tidak Binasa Dalam Segala Hal Kami Ditindas Namun Tidak Terjepit Kami Abis Sakal Namun Tidak Putus Asa Iblis Engkau Bingung Sekarang Bukankah Iblis Membingungkan Paulus Mencoba Membingungkan Kepalus Bahwa Allah Tidak Berkenan Dalam Hidupnya Tapi Sekarang Saudara Bisa Lihat Iblis Si Pembingung Dibingungkan Oleh Paulus Catat ini Saudaraku G8 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 G7 Babel Dalam Bahasa Yunaninya Babulon Artinya Bingung Kau 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 Baca Dalam Wahyu Pasal Dalam Kitab Wahyu Pada Masa Sekarang Ini Iblis Memakai Kekuatan Babel Untuk Membingungkan Makanya Saudara Mendapat Berkat Banyak Dia Buat Saudara Bingung Seolah Saudara Keliru Saudara Saudara Masuk Kedalam Kekiliruan Merasa Bahwa Itu Adalah Berkat Tuhan Padahal Bukan Itu Adalah Kau Mengikuti Sistem Dunia Kalau Kau Bekerja Dapat Uang Paulus Menyatakan Kemenangannya Kepada Iblis Dan Iblis Bingung Kami Dianah Namun Tidak Ditinggalkan Sendirah Kami Dipaskan Namun Tidak Binasa Dalam Sekala Kami Dianah Namun Tidak Terjepit Kami Tidak Putus Asa Kami Tidak Bingung Perhatikan Baik Baik Bagaimana Engkau Mengalahkan Iblis Pertama Adalah Engkau Berada Pada Posisi Yang Tidak Terkalahkan Yang Kedua Engkau Membingungkan Dia Saya ulangi Sekali Engkau Membingungkan Dia Iblis Sekarang Bingung Lihat Kami Kira Dia Ditindas 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 Seperti Itu Dia Akan Mengalami Kapal Karam Dan Segala Macam Dicoba Dihalangi Sekarang Iblis Bingung Dia Sudah Menderita Begitu Kenapa Maju Lagi Dan Allah Menyertai Dia Iblis Bingung Jadi Iblis Bingung Mengapa Iblis Bingung Sebab Kebingungan Kita Itu Akan Menjadi Kebingungan Iblis Mengapa Sebab Iblis Tidak Memiliki Hikmat Ilah Sudara Bacalah 1 Korintus 2 1 Korintus Pasal 2 Ayat 6-8 Suguh pun Demikian Kami Memberitakan Hikmat Di kalangan Mereka Yang telah Matang Telah Dewasa Yaitu Hikmat Yang bukan Dari Dunia Ini Dan Yang bukan Dari Penguasa Dunia Ini Yaitu Penguasa Penguasa Yang Akan Ditiadakan Tetapi Yang Kami Beritakan Ialah Hikmat Allah Yang Tersembunyi Dan Rahasia Yang Sebelum Dunia Dijadikan Telah Disediakan Bagi Allah Bagi Kemuliaan Kita Tidak Ada Dari Penguasa Dunia Dikatakan Oleh Alkitab The Prince Of This World Berarti Itu Iblis Yang Mengenalnya Sebab Kalau Sekiranya Mereka Mengenalnya Mereka Tidak Menyalibkan Tuhan Yang Mulia Iblis Merasa Bahwa Dengan Mematikan Yesus Menyalibkan Yesus Dan Mati Itu Menunjukkan Bahwa Allah Tidak Berkenan Pada Dia Membiarkan Dia Mati Iblis Memiliki Hikmat Dunia Itu Sebabnya Iblis Bingung Ketika Saudara Ketika Paulus Ketika Yesus Yang Menjadi Kristus Berjalan Dalam Kehidupan Ini Menggunakan Hikmat Allah Mewujudkan Firman Itu Itu yang Disebut Hikmat Allah Dia Sekarang Bingung Itulah Hidupnya Yesus Dalam Dirinya Paulus Saudara Bisa Melihat Dari Satu Korintus Dua Ayat 6 Sampai 8 Penting Sekali Engkau Mengalami Transfigurasi Rubah 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 Seperti Yang Dialami Oleh Paulus Ini Jadi Karena Dengan Transfigurasi Ada Pekerjaan Dimana Engkau Dibuat Sesuai Pekerjaan Pekerjaan Itu Akan Membuat Engkau Sesuai Sehingga Membuat Karakter Kristus Yang Ada Dalam Diri Paulus Yang Nanti Dalam Dirimu Melalui Apa Yang dikerjakan Iblis Itu Justru Akan Keluar Menonjol Sebagai Kekuatan Yang Membuat Saudara Membuat Saudara Bisa Membingungkan Iblis Jadi Apa Yang dialami Iblis Ketika Yesus Sudah Duduk Di Nantara Itulah Kehidupan Yesus Maka Dikatakan Kami Selalu Membawa Kematian Yesus Dalam Tubuh Kami Supaya Kehidupan Yesus Yang Sekarang Sudah Dicata Itu Menjadi Nyata Dalam Hidup Tubuh Kami Apa Artinya Dia Berbicara Tentang Kehidupan Yesus Itu Bicara Tentang Kehidupan Kuasa Kebangkitan Jadi Itu Bukan Hanya Termanifestasi Di Sorga Dia duduk Enak-enak Saja Yesus Duduk Enak-enak Saja Bukan Siapa Yang Tahu Tentang Sorga Siapa Yang Bisa Melihat Tapi Itu Dibuktikan Itu Termanifestasi Di Bumi Lewat Tubuh Diri Saudara Dan Paulus Dan Saya Saya ingin Saudara Bisa Melihat 2 Korintus 4 Ayat 10 Kamis Nantiasa Membawa Kematian Yesus Di Dalam Kami Senantiasa Membawa Kematian Yesus Di Dalam Tubuh Kami Supaya Kehidupan Yesus Menjadi Nyata Di Dalam Tubuh Kami Saya Ingin Saudara Membuka Saudara Lihat Pada Tayangan Ini Saya Bacakan Dalam Satu Alkitab Namanya Expanded Bible Expanded Expanded We Always Carry The Death Of Jesus In Our Bodies Paul Was In Constant Danger Of The Kind Of Violent That Jesus Experienced Wow Luar biasa So So That The Life Of Jesus So That The Life Of Jesus Resurrection Life Can Also Be Seen Revealed Manifested In Our Bodies Terjemahan Bebas Perhatikan Ini Baik Saudara Lihat Dalam Tayangan Kami Selalu Membawa Kematian Yesus Di Dalam Tubuh Kami Sendiri Atau Paulus Terus Menerus Berada Dalam Bahaya Dari Segala Macam Kekerasan Yang Berujung Kepada Kematian Yang Kejam Seperti Yang Dialami Yesus Sebelumnya Kemudian Dikatakan Sehingga Kehidupan Yesus Ini Adalah Kehidupan Kehidupan Kebangkitan Juga Dapat Dilihat Atau Dinyatakan Atau Diwujudkan Dalam Tubuh Kami Wow Ini Membuktikan Bahwa Di dalam Tubuh Paulus Di dalam Diri Saudara Terdapat Suatu Kehidupan Kebangkitan Yang Terdapat Pada Yesus Yang telah Membangkitkan Kembali Tubuhnya Yang Pernah Mati Dan Hari Ketika Membangkitkan Makanya Saudara Saya Mau Beritahu Pada Saudara Selain Kau Membingungkan Iblis Jadi Jangan Berhenti Dalam Melaksanakan Rencana Dan Panggilan Tuhan Sebab Segala Penderitaan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Itu Dimaksudkan Oleh Tuhan Supaya Melalui Tubuhmu Kau Bisa Mengekspresikan Kemulian Allah Yang sudah Ada Di Dalam Dirimu Kita lanjut Lagi Baca Mulai dari Ayat yang ke-16 2 Korintus 4 Ayat yang ke-16 Lanjut 16 Dan 17 Sebab Itu Kami Tidak Tawar Hati Tetapi Meskipun Manusia lahiria Kami semakin Merosot Betul Karena Menuju Kepada Kematian Namun Manusia Bati Kami Diperbarui Dari Sehari Ke Sehari Sebab Penderitaan Yang ringan Sekarang Ini Mengerjakan Sebab Penderitaan Yang ringan Sekarang Penderitaan Ringan Yang Sekarang Mengerjakan Itu ringan Mengerjakan Bagi kami Kemuliaan Yang kekal Yang melebih Segala-galanya Jauh lebih Besar Daripada Penderitaan Kami Saya yakin Sudah Sudah Mulai Masuk Pada Pengertian Mari kita Lihat King James Version For which Cause We Fain Not But Through Our Outward Men Parish Yet The inward Men Is Renew Day By Day For Our Light Affliction Which Is But For A Moment For A Moment Hanya Sesah Work For Us A Far More Exceeding And Eternal Weight Of Glory Terjemahan Bebas Untuk Itu Kami Tidak Pingsan Atau Jadi Lemah Tetapi Meskipun Manusia Lagi Kita Binasa Manusia Lagi Kami Binasa Namun Manusia Batinia Saya katakan Manusia Batinia Diperbaharui Dari Hari Kehari Karena Penderitaan Yang Ringan Yang Kami Alami Saya katakan Yang Kami Alami Yang Hanya Sesaat Itu Sudah Ringan Cepat Sesaat Itu Mengerjakan Bagi Kami Kemulian Yang Jauh Lebih Besar Dan Kekal Saya Mau Beritahu Pada Saudaraku Kalimat Hanya Sesaat Penderitaan Itu Dan Ini Dan Itu Hanya Sesaat Penderitaan Itu Dan Itu Mengubahkan Saudara Untuk Mencapai Kemulian Yang Lebih Besar Itu Mengubahkan Kita Untuk Menyesuaikan Manusianya Kita Sehingga Kita Bisa Membawa Ekspresi Dari Dalam Diri Kita Yaitu Kemulian Tuhan Tuhan Yang Dimiliki Oleh Yisus Dan Itu Yang Berasal Dari Allah Bapa Saya Mau Ingatkan Sekali lagi Sebelum Saya Lanjutkan Tentang Ekspresi Ini Saudara Paulus Paulus Menghadapi Iblis Di Di Posisi Bukan Di Posisi Tak Terkalahkan Tapi Di Posisi Menang Di Posisi Dimana Dia Sudah Ditakdirkan Untuk Menang Dan Posisi Itu Ditemukan Oleh Paulus Yaitu Posisi Dimana Dia Dalam Segala Hal Saya Katakan Dalam Segala Hal Kami Ditindas Sebab Allah Punya Tujuan Karena Allah Adalah Allah Perencana Dan Allah Adalah Allah Yang Memiliki Tujuan Ekspresi Itu Itu Tujuannya Allah Supaya Semua Kemuliaan Semua Kemuliaan Yang Dimiliki Tuhan Saya Sudah Sampaikan Dua Minggu Yang Lalu Pada Surah Apa Arti Kemuliaan Itu Martabat Sifat Sifat Ilahi Yang Hanya Dimiliki Oleh Allah Itu Bisa Terekspresi Yang Disebut Dengan Kemuliaan Dan Juga Semua Keberadaan Sifat Sifat Allah Itu Terekspresi Itu Yang Disebut Dengan Kemuliaan Allah Semua Itu Bisa Bekerja Dengan Bobot Kemuliaan Yang Terus Menerus Makin Lebih Besar Lebih 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 Bih Kalau Begitu Apa Artinya Hanya Sesaat Penderitaan Ini Yang Dialami Oleh Paulus Paulus Tahu Iblis Segera Menyingkir Dari Penderitaan Yang Dia Kerjakan Yang Iblis Sedang Kerjakan Pada Dirinya Sebab Paulus Tahu Allah Sekarang Bekerja Di Dalam Dirinya Dia Juga Bekerja Dalam Dirimu Secara Total Untuk Mewujudkan Rencana Kendaknya Di Ephesus 1 Ayat 5 Dan Ibradi 2 Ayat 10 Yaitu Untuk Membawa Saudara Kepada Kemuliaannya Yang Sama Seperti Yang Dimiliki Oleh Yes Kita Tahu Bahwa Sahawat Allah Bekerja Dalam Diri Itu Juga Yang Paulus Sadari Dalam Dirinya Maka Segala Upaya Iblis Di Luar Yang Datang Dari Luar Segera Harus Berakhir Itu Sebabnya Paulus Mengatakan Sesaat Saja Wah Bahasa Inggris ini Dikatakan King James Version For a Moment Moment Itu Membuktikan Walau Bekerja Lebih Besar Dalam Diri Polus Bisakah Saudara Mengalaminya Ya Sadarlah Ambil Posisi Dimana Takdir Saudara Itu Posisi Dimana Hadapi Iblis Di Posisi Dalam Segala Hal Kami Ditinggas Allah Melakukan Pekerjanya Semudas Siat Supaya Rencana Kendak Terwujud Dalam Diri Saudara Oh luar Biasa Saudara Saudara Dan Ini Saya Mau Beritahu Pada Saudaraku Saya Mau beritahu Pada Saudaraku Adalah Kekuatan Dari Firman Yaitu Dari Benih Saya Katakan Dari Benih Allah Pada Saat Allah Memperanakan Saudara Itu sebabnya Paulus Katakan Itu seperti Dalam Bejana Dikatakan Itu dalam Bejana Tanah Lihat Nanti Mari kita Lihat Sekarang 2 Korintus 4 2 Korintus 4 Ayat Sebelumnya Ayatnya Yang Ke 6 Sebab Allah Saya Sudah Menjelaskan Tentang Sesaat Saja Penderitaan Sebab Allah Telah Berfirman Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang Ia Juga Akan Membuat Terang Yang Bersahaya Jadi Bukan Hanya Berfirman Gelap Menjadi Terang Tapi Ia Membuat Terang Yang Bercaya Dalam Hati Kita Bukan Dalam Roh Hati Kita Supaya Kita Beroleh Terang Dari Pengetahuan Tentang Kemulian Allah Yang Nampak Pada Wajah Kris Pengetahuan Tentang Kemulian Allah Yang Nampak Pada Wajah Kris Ini Yang Disebut Dengan Pewah You One Jadi Yang Pertama Allah Lakukan Allah Berfirman Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang Mungkin Sudara Teringat Kata Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang Ketika Dia Lihat Hati Sudara Gelap Dia Berfirman Kejadian Satu Ait Satu Sampai Tiga Jadilah Terang Maka Terang Itu Jadi Itu Kekuatan Kuasa Yang Dimiliki Allah Ada Dalam Pribadi Firman Kemudian Dikatakan Dia Membuat Terangnya Sekarang Firman Itu Yang Menerangi Hati Sudara Itu Membuat Itu Kau Bercahaya Di Dalam Hati Sudara Tahu Arti Hati Sudara Tahu Hati 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 Itu G2588 Kardia G2588 Hati Itu Terdiri Dari Hati Nurani Yaitu Bagian Dan Fungsi Daripada Roh Dan Seluruh Jiwa Termasuk Pikiran Jadi Kalau Allah Bekerja Lagi Di Dalam Gelap Telah Terjadi Terang Yaitu Di Dalam Roh Lalu Dia Membuat Terang Yang Bercahaya Keseluruh Hati Termasuk Mencapai Jiwa Maka Supaya Katanya Kita Beroleh Terang Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Allah Tentang Benih Yang Sudah Ada Dalam Dirimu Tentang Firman Allah Yang Memperanakan Saudara Yang Nampak Pada Wajah Kristus Kristus Buktinya Dia Merupakan Benih Diperanakan Oleh Sehingga Akhirnya Lihatlah Kemuliaannya Kristus Itu Itu Membutuhkan Pewahyuan Sehingga Saudara Akan Memiliki Semangat Yang kuat Akan Memiliki Suatu Gejolak Yang Luar Biasa Datang Dari Dalam Oleh Karena Allah Bukan Hanya Memerintahkan Dari Dalam Gerak Terbi Terang Atau Jadilah Terang Tapi Dia Juga Membuat Terang Itu Menguasai Pikiran Saudara Inilah Pewahyuan Yang Menjadi Pengertian Sehingga Engkau Bisa Sudah Siap Untuk Menjadi Hikmat Dalam King James Version Saya ulangi Ayat Yang Kenam Ini For God Who Commended The Light To Sign Out Of Darkness Had Sign In Our Hearts To Give The Light Of The Knowledge Of The Glory Of God In The Face Of Jesus Christ Tidak Dikatakan Wajah Krisus Saja Tapi Jesus Christ Yesus Anak Manusia Menjadi Kristus Kemuliannya Inilah Membutuhkan Pewahyuan Supaya Sudara Masuk Pada Pengertian Dan Akhirnya Itu Terwujud Dalam Diri Sudara Sama Kemulian Yang Ada Pada Wajah Yesus Kristus Terjemahan Bebasnya Karena Allah Yang Memerintahkan Terang Untuk Bersinar Dari Kegelapan Telah Bersinar Di Dalam Hati Kita Untuk Memberikan Cahaya Pengetahuan Tentang Kemuliaan Tuhan Yang Ada Pada Wajah Yesus Kristus Saya Sudah Sampaikan Pada Sudara Ketika Allah Berfirman Jadilah Terang Maka Terang Itu Jadi Kali Ini Allah Memerintahkan Terangnya Kedalam Diri Sudara Pertama Kali Kedalam Roh Sudara Sehingga Membangkitkan Kesara Lalu Kemudian Dia Bekerja Untuk Terangnya Itu Menguasai Hati Sudara Berarti Pikiranmu Sekarang Terang Perasaanmu Terang Gendakmu Terang Dan Rohmu Juga Terang Karena Hati Nurani Adalah Bagian Daripada Roh Jadi Pengetahuan Supaya Sudara Bisa Memiliki Pengetahuan Kemuliaan Ini Apa Yang Dimiliki Allah Apa Merupakan Keberadaan Allah Yang Ada Pada Wajah Yesus Krisus Sehingga Sudara Akhirnya Bisa Memahami Sungguh Kemuliaan Yang Sama Yang Ada Pada Krisus Itu Aku Miliki Jalan Yang Sama Yang Ada Pada Krisus Itu Aku Miliki Ditakdirkan Kemenangan Yang Sama Pada Krisus Ditakdirkan Juga Kepada Aku Sehingga Saudara Sampai Pada 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 Dia Yesus Krisus Sungguh Adalah Yang Suluh Dia Dia Adalah Gambarin Sulung Daripada Allah Jadi Saat Saudara Merefleksikan Kemuliaan Tuhan Maka Saya katakan Baik itu Melalui Penderitaan Baik itu Keseorang Kau mencukir Balikan Iblis Membuat Iblis Bingung Dan Mencukir Balikan Iblis Dari Perjalanan Hidupmu Maka Saat Itulah Kemuliaan Tuhan Terefleksi Dari Hidup Saudara Boleh Saya mau Cerita Pada Saudara Sesuatu Yang Tidak Saudara Sukai Sesuatu Yang Saudara Tidak Mau Cari Boleh Saya Cerita Pada Saudara Kita Baca Dulu Ayat Ini Setelah Itu Kita Berdoa Petrus 4 Ayat Yang Ketujuh Tetapi Harta Ini Wah Rupanya Harta Yang tadi Saya sudah Jelaskan Dari mulai Ayat 6 Dan Ayat Yang Sesudahnya Saya sudah Jelaskan Betapa Dasyatnya Yang Bekerja Dan Tetapi Harta Ini Kami Punyai Dalam Bedana Tanah Lihat Supaya Nyata Bahwa Kekuatan Yang Melipa Limpah Itu Berasal Dari Allah Bukan Dari Diri Kami Sehingga Kau Bisa Mencapai Tujuannya Allah Di Bangsa Bangsa Dengan Bukan Memakai Kekuatan Cara Berpikirmu Jalan Jalan Tetapi Kau Bisa Memakai Karena Itu Berasal Dari Allah Di Dalam Dirimu Saya Mau Beritahu Pada Saudaraku Ini Sesuatu Yang Tidak Kau Sukai Ayat Tujuh Ini Menegaskan Tidak Ada Saya Ulangi Tidak Ada Jalan Lain Untuk Bisa Mengekspresikan Dengan Cepat Kemuliaan Tuhan Dari Dalam Hidupmu Dan Kekuatan Tuhan Dari Dalam Hidupmu Kecuali Melalui Penderitaan Karena Di Ayat 8 Dalam Segala Hal Kami Ditindas Namun Tidak Terjib Kami Habis Akal Namun Tidak Kami Diaya Namun Tidak Ditinggalkan Kami Diempaskan Namun Tidak Binasa Kami Senantiasa Membawa Kematian Yesus Dalam Tubuh Kami Supaya Kehidupan Yesus Kuasa Kebangkitan Kemuliaan Yang ada Pada Yesus Kristus Itu juga Menjadi Nyata Di Dalam Tubuh Kami Ayat Sebab Kami Yang Masih Hidup Ini Terus Menerus Diserahkan Kepada Maut Dekat Sekali Pada Karena Yesus Supaya Juga Hidup Yesus Menjadi Nyata Dalam Tubuh Kami Saya Mau Saudara Membaca Di Ayat Yang Ke Tujuh Tadi Tetapi Harta Ini Saya Ulangi Tetapi Harta Ini Boleh Saya Terjemahkan Buat Saudara Tidak Akan Terlihat Sebagai Harta Tidak Akan Terlihat Sebagai Kekuatan Yang Berasal Dari Allah Tidak Akan Kelihatan Nampak Ini Sebagai Kemuliaan Kemuliaannya Allah Bapak Kemuliaannya Allah Yang Akhirnya Dimiliki Oleh Kristus Tidak Akan Terlihat Kalau Kami Tidak Mengalami Tantangan Tidak Mengalami Penderitaan Ketika Kami Berjalan Mengenapi Panggilan Panggilan Terutama Kami Menjadi Serupa Dan Segambar Dengan Putranya Yaitu Wiosnya Yesus Kristus Makanya Paulus Katakan Kita Punya Harta Ini Dan Kita Dapatkan Kemuliaan Ini Itu Ada Dalam Bejana Alamiah Dikatakan Dalam Bejana Alamiah Sudara Bisa Lihat Bahwa Itu Ada Dalam Bejana Alamiah Mari Kita Lihat Sama Sama Dikatakan Earthen Vessels Earthen Itu Digunakan Kata G37 49 G37 49 Itu Artinya Tanah Lihat Berbuat Dari Tanah Saudara Bisa Mengerti Kenapa Itu Dibuat Dari Tanah Karena Itu Berbicara Tentang Ketika Tuhan Membentuk Manusia Menciptakan Manusia Dari Debu Tanah Itu Berbicara Tentang Tubuh Kenapa Tanah Lihat Digambarkan Itu Adalah Gambaran Itu Sangat Rapuh Dan Ingat Kemuliaan Allah Itu Dibungkus Oleh Sesuatu Yang Rapuh Jadi Saya Mau Beritahu Pada Seraku Kekayaan Yang Tidak Terduga Yang Adalah Kemuliannya Allah Juga Yang Adalah Kekuatannya Allah Yang Adalah Martabatnya Allah Itu Terbungkus Dalam Bejana Tanah Lihat Dan Itu Disebut Adalah Kekayaan Yang Tidak Terduga Bagaimana Saudara Supaya Bisa Mengekspresikan Saya Katakan Mengekspresikan Kemulian Itu Kekuatan Itu Keberadaan Allah Dan Bahkan Yang Sekarang Saudara Ketahui Kasih Karunia Yang Berlimpah Limpah Di Dalam Hidup Saudara Bagaimana Itu Bisa Ternyata Itu Terungkapkan Bagaimana Itu Bisa Nyatakan Saya Mau Beritahu Pada Saudaraku Hanya Penyingkapan Atau Pewah Iwan Kebenaran Saja Yang Saudara Perlukan Yang Menyadarkan Saudara Sehingga Saudara Menemukan Bahwa Kemuliaan Itu Bahwa Kekuatan Allah Sudah Ada Di Dalam Diri Saudara Dan Dia Terbungkus Secara Rapuh Bukan Rapi Rapuh Oleh Bejana Tanah Liat Yang Adalah Tumus Saudara Bukti Daripada Kerapuhan Daripada Bejana Tanah Liat Yang Adalah Tubuh Saudara Ketika Saudara Mengalami Penderitaan Saudara Mudah Merasakannya Kadar Saudara Mudah Untuk Gampang Digoyakannya Tetapi Ketika Kau Sadar Ketika Kau Bisa Melihat Ketika Pewahuan Itu Menyingkapkan Pada Membuat Mata Saudara Bisa Melihat Dan Saudara Tahu Bahwa Sebenarnya Kekuatan Itu Pertolonganku Bukan Dari Allah Yang Di Luar Sana Tapi Dari Allah Yang Di Dalam Diri Saudara Kalau Kau Tahu Itu Pewahuan Ini Menyingkapkan Saudara Tentang Hal Itu Maka Saudara Tahu Tujuan Daripada Penderitaan Itu Kapan Daripada Penderitaan Yang Saudara Alami Berapa Lama Penderitaan Itu Akan Berakhir Saudara Kan Tahu Alkitab Berkata Hanya Sesaat For A Moment Hanya Sebentar Kenapa Kan Allah Lebih Bekerja Kuat Dari Dalam Diri Saudara Kenapa Untuk Mendesak Firmannya Itu Yang Sudah Menjadi Kemuliaan Menjadi Terangnya Allah Sendiri Sekarang Pada Hati Saudara Masih Ada Ngegancel Masih Ada Kendala Satu Tubuh Saudara Kalau 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 begitu Ketika Kemuliaan Itu Mulai Mengnerbak Keluar Itu Yang Paul Sekatakan Kehidupan Kebangkitan Kristus Menjadi Nyata Dalam Tubuh Saudara Wow Ini Luar Biasa Sekali Menjadi Nyata Dalam Tubuh Saudara Orang Akan Geleng Geleng Kepala Sekali Wah Dia Sudah Mengalami Penderitaan Seperti Itu Kok Enggak Mati Mati Suatu Hari Ketika Paulus Dipagut Mari Saudara Bisa Lihat Paulus Dipagut Dalam Kisah Para Rasul Kisah Rasul 28 Setelah Dia Lolos Dari Badai Di Kapal Yang Hampir Menerpad Dia Lalu Kemudian Kita Lihat Ayat Satu Setelah Kami Tiba Dengan Selamat Di Pantai Barulah Kami Tahu Bahwa Daratan Itu Adalah Pulau Malta Penduduk Pulau Itu Sangat Ramah Terhadap Kami Mereka Menyalakan Api Besar Dan Mengajak Kami Semua Kesitu Karena Telah Mulai Hujan Dan Hawanya Dingin Ayat Ketika Ketika Paulus Memungut Seberkas Ranting Ranting Dan Meletakkannya Di Atas Api Keluarlah Seekor Ular Blue Dog Fiver Ini Sangat Mematikan Karena Panasnya Api Itu Lalu Menggigit Tangannya Ketika Orang Orang Itu Yang Ada Bersama Dengan Paulus Melihat Dan Termasuk Penduduk Itu Penduduk Di Sana Melihat Ular Itu Terpaut Pada Tangan Paulus Lengket Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Orang Ini Sudah Pasti Seorang Pembunuh Sebab Meskipun Ia Telah Luput Dari Laut Ia Tidak Dibiarkan Hidup Oleh Dewi Keadilan Tapi Paulus Ini cerita yang menarik Lucu Mengibaskan Ular itu Kedalam Api Dan Ia Sama Sekali Tidak Menderita Jadi Dikepaskan Yang sudah Terpaut Lengket Dikepaskan Kedalam Api Dan Akhirnya Ular itu Mati Dan Ia Sama Sekali Tidak Menderita Sesuatu Namun Mereka Yang lain Termasuk Penduduk Bahwa Ia Akan Bengkak Atau Akan Mati Rebah Seketika Itu Juga Tetapi Sesudah Lama Menanti Mereka Melihat Bahwa Tidak Ada Apa-apa Yang Terjadi Padanya Dulu Belum ada Betadin Dulu Belum ada Hansa Plas Maka Sebaliknya Mereka Berpendapat Bahwa Ia Seorang Dewa Kata Dewa Disini Sama Dengan Kata Tuhan Teos G2316 Oh Luar biasa Karena Ada Kehidupan Kuasa Kebangkitan Di Dalam Diri Paulus Itulah Ekspresi Kemuliaannya Allah Itulah Yang Keluar Kemuliaan Yang Dia Lihat Oleh Petrus Yohanes Dan Yokous Di atas Bungunum Ketika Yesus Sangguru Berdiskusi Dalam Kemuliaan Yang Luar biasa Sekali Bersama Dengan Musa Dan Musa Dan Elia Tentang Kepergiannya Ke Yerusalem Untuk Mati Dan Bangkit Itulah Yang Dimiliki Oleh Paulus Saya Mau Menantang Saudara Sekarang Apakah Saudara Sekarang Punya Keyakinan Setelah Pewahyuan Ini Memberikan Pengertian Kepada Saudara Bahwa Iblis Akan Mendatangi Saudara Lagi Akan Menghalangi Perjalanan Saudara Saya Melihat Roh Tuhan Bekerja Ketika Saya Menyampaikan Firman Ini Apa Yang Kau Dengar Itu Itu Membuat Pewahyuan Kuat Dalam Hidupmu Membuat Kau Berjalan Kedalam Pengertian Sehingga Kau Bisa Mencapai Hikmat Sehingga Iblis Bingung Iblis Bingung Melihat Dari Bencana Kapal Sampai Terombang Ambing Semalam Malaman Kau baca Dikejadian 28 Lalu Dipanggut Hular Kedinginan Lagi Tapi Iblis Bingung Kenapa Orang ini Tidak Mati Kalau Allah Tidak Berkenan Pada Dirinya Membuat Halangan Halangan Mungkin Dia sudah Lari Dari Panggilannya Seharusnya Tidak Perlu Pergi Kepulau Malta Tapi Dia Coba Kabur Dari Panggilan Dia Mau Cari Yang Mudah Iblis Mungkin Berfikir Demikian Maka Sejak Itu Iblis Bingung Iblis Mencoba Lagi Melalui Ular Itu Beracun Itu Mematikan Akan Menyebabkan Bengkak Tapi Tidak Terjadi Apa Mengapa Semuanya Itu Terjadi Akhirnya Orang Segitu Mengakui Dikatakan Berarti Paulusina Adalah Dewa Paulusina Adalah Tuhan Paulusina Adalah Tuhan Mereka Melihat Kemuliaannya Tuhan Mereka Melihat Kemuliaan Tuhan Walaupun Mereka Belum Kenal Kristus Mereka Belum Kenal Allah Bapak Mereka Melihat Kemuliaan Kristus Yaitu Dalam Wujud Kuasa Kemangkitan Kehidupan Kuasa Itu Nyata Di dalam Dan melalui Terpancar Dari dalam Hidupnya Paulus Semua Semua Yang saudara Dengar Selama Ini Apa Yang saya Sampaikan Dari Mulai Benih Benih Firman Tuhan Itu Menjadi Saudara Diperanakan Lihatlah Tujuan Akhirnya Allah Berencana Allah Berkendam Supaya Itu Juga Terjadi Bukan Hanya Pada Yesus Bukan Hanya Pada Paulus Bukan Hanya Kepada Hamba Hamba Petrus Dan Yang Lainnya Tapi Itu Juga Terjadi Pada Hidup Saudara Pada Masa Sekarang Ini Saya ulangi Sekali lagi Penderitaan Dan Tantangan Semuanya Saudara Hadapi Hadapi Itu Dalam Posisi Di dalam Posisi Teritoralnya Ipis Dalam Segala Hal Kami Ditindas Dan Dari Posisi Itu Kami Ditakdirkan Menang Bukan Tak Terkelahkan Kalau Kau Memasuki Terutelnya Iblis Maka Dan Kau Menang Terlihat Kemuliaan Tuhan Dalam Hidup Iblis Tidak Akan Berurusan Lagi Dengan Kau Iblis Akan Membuka Jalan Supaya Kau Bisa Mencapai Panggilan Allah Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Saya Saya Mau Beritahu Pada Saudaraku Mengapa Iblis Bingung Karena Dia Kira Yesus 2000 Tahun Yang Lalu Telah Mati Dan Telah Bangkit Dan Sekarang Duduk Di Sorga Tapi Berapa Tahun Kemudian Dia Menemukan Yesus Yang Sama Kemuliaan Yang Sama Kekuatan Yang Sama Pada Diri Paulus Pada Diri Hamba Hambanya Dia Mengira Bahwa Yesus Sudah Turun Lagi Kembali Ke Dunia Ini Kok Kenapa Kami Belum Dihukum Iblis Bingung Padahal Itu Adalah Paulus Petrus Yohanes Judas Orang Zelot Thomas Lukas Matius Nathanael Filipus Padahal Itu Lalu Kemudian Siapa Lagi Banyak Orang Stephanus Lalu Kemudian Iblis Bingung Dan Dalam Kebingungannya Dia Kaget Lagi Bukankah Paulus Sudah Mati Bukankah Petrus Sudah Mati Bukankah Ini Sudah Mati Lalu Dia Masih Bisa Melihat Kemuliaan Kristus Kekuatan Yang Pernah Ada Pada Diri Kristus Dan Paulus Ada Pada Hidup Orang Orang Yang Masih Tinggal Saat Ini Orang Orang Pada Zaman Ini Yaitu Dimaksudkan Saudara Dan Saya Sebelum Kita Berdoa Sebelum Kita Berdoa Karena Saudara Telah Menerima Pewahyuan Ini Sebelum Kita Berdoa Karena Saudara Telah Menerima Pewahyuan Ini Ini Adalah Pengetahuan Pengetahuan Tentang Kemuliaan Tuhan Yang Ada Pada Wajah Yesus Krisus Saudara Tahu Seperti Itu Maka Saya Berdoa Dan Inilah Perkataan Tuhan Langsung Dari Mulut Tuhan Hiduplah Menurut jalan Yang telah dilakukan Yang telah ditempuh Oleh Yesus Menjadi Kristus Oleh Paulus Oleh Petrus Oleh hamba-hamba Hiduplah Hiduplah Di jalan itu Hiduplah Dengan Pekerjaan Hiduplah Dari Benih Yang Sama Bukan Benih Yang Kau Temukan Hiduplah Dari Benih Yang Sama Yang Ada Pada Kristus Hiduplah Dengan Proses Kau Mau Diproses Yang Sama Oleh Rohnya Yaitu Roh Yang Sama Juga Yang Ada Pada Diri Kristus Saudara Bisa Lihat Saudara Bisa Rasakan Betapa Dasyatnya Benih Yang Allah Taruh Dalam Diri Sudara Benih Itu Sebagai Bukti Untuk Memperanakan Hidup Sudara Menjadi Sama Seperti Dengan Yesus Yang Menjadi Kristus Di Bumi Ini Ketika Kau Masih Hidup Di Dunia Bukan Ketika Kau Disorga Nanti Amin Saya Meminta Saudara Untuk Berdoa Dengan Menaruh Tanganmu Di Dadamu Tuhan Inilah Kami Kami bersyukur Karena kami Sekarang melihat Keinginan Hatimu Patient Mu Kasih Mu Dan kami Melihat Keberadaan Mu Yang Sempurna Apa Yang Kau Rencanakan Atas Hidup Kami Sebelum Dunia Ini Dijadikan Kau Telah Memilih Kami Kau Telah Mengetahui Kami Bahkan Kau Telah Menentukan Kami Supaya Kami Menjadi Anak Anak Kami Berterima Kasih Untuk Pewahyuan Yang Kau Bukakan Pada Kami Inilah Kami Tuhan Kami Tahu Bahwa Rohmu Bekerja Dengan Dasyat Untuk Mewujudkan Rencana Gendakmu Tuhan Ketika Kami Masih Ada Di Bumi Bapak Kami Bersyukur Kepada Amu Tuhan Kami Dibukakan Pewahyuan Kebenaran Ini Sehingga Kami Tahu Bahwa Engkau Ketika Kami Mengalami Penderitaan Dalam Tubuh Tanah Liat Yang Rapuh Ini Engkau Bekerja Jauh Lebih Dasyat Sehingga Engkau Memberikan Waktu Sesaat Dan Juga Engkau Menunjukkan Bahwa Mengekspresikan Kemuliaan yang telah Engkau Taruh Dalam Hidup Kami Itu Harus Terwujud Pada Masa Umur Kami Tuhan Di Bumi Ini Terima kasih Untuk peranan Roh Kudus Dalam Terima kasih Untuk firman Firman Kristus Firman Yang Menjadikan Yesus Menjadi Kristus Firman Yang Menjadikan Benih Menjadi Yesus Dan Menjadi Kristus Terima kasih Tuhan Bersyukur Padamu Kami Tahu Itu Adalah Harta Kekayaan Yang Tidak Terduga Di Dalam Hidup Kami Saudara Tahu Mengapa Dikatakan Tidak Terduga Itu Bukan Satu Istilah Kadang-kadang Pikiran Kita Tidak Bisa Memahami Itu Sebabnya Kita Memerlukan Pawahiwa Terima kasih Untuk Pengetahuan Kebenaran Tentang Kemuliaan Yang Ada Pada Wajah Yesus Kristus Dan Bersyukur Padamu Menugerahkan Itu Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Sekarang Kami Berjalan Dengan Kekuatan Yang Kuat Kami Berjalan Tanpa Lambat Lambat Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Demi Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Amen Amen